Halo semuanya, welcome back to my youtube channel Kembali lagi bersama aku, saya Larifiana Dan di video kali ini aku mau bikin Di ewe kotak hantaran, part kedua Jadi aku tuh udah pernah bikin yang part pertama itu Bahan bakunya dari kertas karton Dan mungkin di antara kalian semua Banyak yang kesusahan atau kesulitan Untuk mencari kertas kartonnya Jadi aku putuskan untuk membuat Yang part keduanya Yaitu menggunakan Bahan bakunya dari Kardus Karena kardus itu bisa kalian cari dimana aja Dan super duper Gampang banget mencari kardusnya Pastinya ya Jadi untuk kalian semua sebelum menonton video aku Aku minta tolong banget untuk support channel aku Dengan cara klik tombol subscribe Kemudian like video aku Dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian semua ya Oke daripada berlama-lama Langsung saja kita lihat videonya Oke disini aku udah siapkan kardus yang udah aku potong-potong Jadi ini aku emang sengaja kardusnya dobel Dan ini adalah ukurannya lebarnya 25 cm Dan panjangnya itu sekitar 30 cm Ini nanti akan aku tumbuk Jadi nanti kotak hanterannya lebih tebal Terus ini aku juga udah siapkan di bagian sisinya Ini dengan tingginya itu sekitar 8 cm Terus panjangnya itu aku samakan yaitu 30 cm Kemudian ini juga sama tingginya 8 cm Terus panjangnya 25 cm Dan nanti pengaplikasiannya ditumpuk kayak gini ya Terus ini aku udah siapkan pita sati Dan kain emboss Oke pertama-tama aku akan satukan 2 potongan kardus ini Ini emang aku sengaja buat kayak gini Karena nanti biar kotak hanteran aku jadinya itu lebih tebal Dan lebih kuat pastinya Dan di bagian ini kalian bisa kasih lem itu lebih banyak ya Biar bener-bener kuat nanti kardusnya Terus ini juga akan aku dobelin Karena memang ini adalah Rencana aku mau dobelin kayak gini Biar kotak hanteran aku tuh Bener-bener kuat dan Agak tebelan gitu deh Oke semuanya udah aku dobelin Jadi disini kita mulai merangkai untuk kotak hanterannya ya Dan ini juga catatan untuk kalian semua Kalian semua disini Di part ini jangan pelit lem ya Jadi disini tuh bener-bener kalian kasih lem yang banyak banget Biar nanti kotak hanteran kalian itu kuat Oke lanjut di bagian sisi yang lain Disini juga aku akan kasih lemnya itu yang banyak sekali Biar kotak hanteran aku bener-bener kuat Oh iya di bagian ini kalian untuk penampelan sisinya itu Disamaratakan dengan sisi yang lainnya ya Nah seperti ini jadinya Jadi untuk penampelan bagian sisinya itu Memang harus disamaratakan dengan sisi yang lainnya ya guys Biar nanti kotak hanteran kalian itu bagus Karena pas aku pengukuran di bagian sisinya itu Aku lupa gak aku tambahin panjangnya Jadi hasilnya seperti ini Agak ada kelebihan untuk dasaran kotak hanteran aku Tapi gak apa-apa nanti akan aku akalin Tapi untuk kalian semua nanti pengukurannya dilebihin ya Supaya gak ada kekurangan seperti aku ini Karena aku gak lebihin panjangnya untuk sisinya Jadi kayak gini hasilnya Tapi disini aku akan akalin Nanti akan aku tambahin menggunakan kardus juga Karena aku bener-bener lupa Sebenernya tuh bukan lupa Karena aku bener-bener gak tau Karena ini adalah pertama kali aku nyoba Bikin kotak hanteran menggunakan kardus Dan seperti inilah cara aku akalin kotak hanteran aku Jadi untuk kalian semua yang Belum punya kejadian yang sama kayak aku ini Kalian juga bisa akalin menggunakan hal yang sama juga kayak aku ini ya Dan karena ini adalah sambungan Jadi aku akan kasih lemnya itu agak banyak banget disini Biar nanti sambungan aku juga kuat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke dan akhirnya kotak hanteran aku ini udah jadi guys Untuk selanjutnya kita langsung saja Braping menggunakan kertas emboss yang sudah aku siapkan Karena ini kertas embossnya yang aku pakai itu transparan Jadi untuk mengakalinya aku akan dobelin di sebelah sininya Dan ini adalah proses pemotongan kertas embossnya Yang nanti akan aku dobelin jadi aku gak sarankan banget untuk kalian gunakan kertas emboss juga Karena ini memang kainnya tuh agak susah untuk nge-wrapping hantaran Jadi aku saranin aja kalian menggunakan kain spoon bond Karena itu selain murah juga gampang banget untuk pengaplikasiannya Jadi ini tuh bener-bener susah menurut aku Karena ini selain transparan juga kertasnya itu kaku banget guys Jadi menurut aku kalau pakai kertas emboss kayak gini tuh kayak dua kali kerja gitu loh Yang seharusnya kita langsung nge-wrapping aja yang satu kali Tapi kalau menggunakan kertas emboss ini karena dia transparan Jadi kita tuh harus mendobel-dobel dan dua kali kerja menurut aku Jadi lebih lama untuk pengerjaannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke di tahap ini sebelum kalian melipat Kalian potong kertasnya ini Ini tuh pematangannya dikasih jarak ya Supaya nanti pas melipat itu lebih rapi Kalian bisa ikuti langkah aku aja Nanti biar lipatannya untuk kereping kotak antaranya itu lebih rapi ya guys Terima kasih telah menonton! 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 Kelihatan Di sini, kelihatan kadusnya Jadi aku akan tambah Menggunakan kain embosnya Lagi di sebelah situ Dan seperti inilah hasilnya Untuk kureping kotak hantarannya Terus di bagian dasarnya Aku juga akan tutupin Menggunakan kertas embosnya juga Biar nanti kelihatan lebih bagus Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan akhirnya kotak hantaran aku Yang part kedua udah jadi guys Dan ini akan aku tambahkan Hiasan sedikit Yaitu menggunakan kain Maaf Menggunakan pita satin Ini penampelannya biasa aja Jadi cuma ditampelin gitu aja Oke Selanjutnya aku akan bikin Bikin pitanya Ini nanti kalian ikutin aja Cara bikin pitanya Karena ini juga super gampang banget Ini tuh gunanya untuk Pemanis aja Kotak hantaran aku Biar kelihatan lebih manis Dan lebih cantik pastinya ya Udah jadi kotak hantaran part kedua Ala aku menggunakan Kardus Jadi untuk kalian semua yang suka video aku Aku minta tolong banget support channel aku Dengan cara klik tombol subscribe Kemudian like video aku Dan di share ke teman-teman kalian semua ya Dan untuk kalian semua Selamat mencoba Terima kasih sudah menonton Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax